Kita coba lihat nih yang tadi sudah disiapkan oleh Olive ya terkait mengenai semua mahal di Ibu Kota. Slide ini mengenai cash flow tadi kita udah bahas ya. Ada money in, money out, dan net cash flow ya. Mungkin kalau secara dijabarin itu tadi ya pendapatan, pengeluaran, sisanya berapa. Oke, next. Kita bisa dari cash flow kita geser. Dan ini berangkat yang awal dulu ya berarti ya. Nah ini arus kas ini detail banget nih. Bisa dijelasin ya, Olive? Jadi ini contoh arus kas ya mungkin kan sobat cuan di rumah masih pusing kadang tuh pengeluaran bisa kebablasan. Kenapa biasanya? Karena nggak punya budgeting plan. Jadi nggak tahu duitnya lari kemana dan nggak tahu kira-kira pengeluarannya itu udah tepat sasaran atau belum. Itu kenapa lagi dan lagi kita tim ZNBC selalu ngingetin untuk bikin budgeting plan. Supaya kita jadi tahu nih pengeluaran kita itu tepat sasaran atau tidak. Nah ini contoh budgeting plan yang paling simple ya salah satu yang paling simple. Paling atas ini nanti sobat cuan bisa capture aja ada bagian pendapatan. Di sini aku bikinnya itu dua perbandingan Maria. Jadi perbandingan ketika anggap saja namanya si Adi ya. Adi ini dia cuma punya satu active income, nggak punya side hustle. Pendapatan per bulannya 8.500.000, Adi membagi pengeluaran ke tiga pos yaitu kewajipan ya. Yang dimana ini untuk kebutuhan pokok, lalu juga untuk proteksi ya seperti iuran BPJS. Lalu juga kenapa ada premi asuransi jiwa di sini? Karena si Adi ini adalah kepala rumah, sorry tulang punggung keluarga. Oke lalu ada pengeluaran yang ingin tetap yang namanya kita hidup kan maunya hidup seimbang ya. Jangan sampai nggak punya keinginan juga. Oke di sini total pengeluarannya per bulan 8.280.000. Oh ini setelah sudah punya sampingan, sorry. Sampingan yang ada di sini, 1,250. Ini di sini arus kas bersihnya, oke boleh next. Yang ini nggak punya set hustle, arus kas bersihnya 220.000. Kita next. Yang next, oke ini sudah yang terbaru. Katanya ini arus kas bersihnya. Atau next ada lagi slide selanjutnya? Ini total pendapatan yang belum ada side hustle. Tadi yang ada side hustle-nya boleh di next. Ini total pendapatan yang belum side hustle. Nah total pendapatan yang sudah ada side hustle. Yang dimasukin side hustle-nya 1,2 sekian. Berarti yang sebelumnya tadi ya. Yang ada 1.250.000.000-nya tadi ya. Sehingga kita... Nah ini dia, oke. Oke di sini kalau ketika si Adi ini punya sampingan, arus kasnya tuh dia jadi punya 1,4 juta. Artinya apa? Ketika Adi punya side hustle, dia nggak pakai uang dari side hustle-nya ini untuk gaya hidup atau keinginan. Tapi dia sisain yang dimana nantinya ini bisa Adi pakai atau Adi taruh di post saving dan juga investasi mungkin untuk mencapai financial goals-nya. Terus gimana orang-orang yang tambah side hustle untuk memenuhi keinginan? Biasanya kan karena perlu tambahan nih kayaknya abis pengen beli handphone baru, pengen punya tas branded A gitu ya. Pengen pergi ke sini, ke situ gitu. Ini gimana Liv? Ya nggak apa-apa juga. Kayak tadi nih Gen Zed kalau misalnya dia memang butuh ya side hustle untuk misalnya dia nggak punya nih spare untuk keinginan. Nggak masalah juga. Tapi kalau bisa ya kalau ada lebihnya lagi dipakai untuk investasi dan juga saving. Oke ini tadi sudah ada gambarannya ya terkait mengenai arus kas dan ini sudah langsung dihitungin nih bulanannya berapa, dapet tahunannya berapa. Jadi kalau ada side hustle dengan 8,5 juta ditambah 1,250 kamu bisa ngumpulin satu tahunnya itu 6,380 dari arus kas. Berarti bisa diorientasikan setiap tahun dapet segini bisa buat apa gitu ya. Itu mungkin bisa build up bisnis yang lebih baik lagi ya kenapa enggak ya. Nah sekarang ini banyak banget orang yang berbonong-bonong kemudian pengen jadi content creator, influencer. Memanfaatkan monetisasi media sosial dan memang dunianya kan mengarah ke sana ya Liv. Nah ini seperti apa sih kita bisa mendapatkan peluang ke sana gitu. Karena kan Olive juga berada di situ gitu ya dan berproses juga di situ sampai akhirnya bisa mendapatkan income dari sana gitu. Nah ini kalau mungkin bisa share pengalaman seperti apa Liv? Oke jadi kalau di dunia content creator tapi sebenarnya bukan content creator aja ya. Aku rasa di industri lain juga paling penting adalah kamu harus punya unique selling point. Karena sekarang itu content creator tambah banyak mungkin zamannya aku 2020 yang bahas keuangan itu masih tergolong bisa dihitung jari. Sekarang tambah banyak ya gimana cara kita bisa eksis di industri tersebut ya harus punya pembeda dari yang lain. Itu kenapa penting banget untuk sebelum terjun nih kamu lihat juga kompetitor kamu gitu kan. Kan ada tuh yang namanya ATM. Ya kan jadi ya dilihat dipantau kamu bikin versi kamu sendiri. Jadi kamu juga gak bisa terlalu misalnya fokus textbook gitu ya itu juga gak akan jalan gitu. Jadi paling penting harus punya harus bisa storytelling itu penting. Yang kedua unique selling point kamu apa yang bikin kamu beda sama orang lain. Jadi persona kamu apa supaya orang mau ngeliat kamu. Apalagi brand mau ngeliat kamu. Nah itu berprosesnya cukup lama atau memang harus ditekuni juga yang namanya dunia influencer atau content creator. Karena ada orang mungkin yang baru mulai kayak sebulanan dan ngerasa kayaknya postingannya gak ada perhatian, gak menarik attention dan udah akhirnya berakhir gitu aja. Padahal kan baru mulai ya baru sebulan gitu. Nah ini gimana Liv? Kalau menurutku momentum juga berpengaruh ya. Jadi kalau boleh sharing sedikit pengalaman aku pribadi 2020 karena momentum. Banyak orang di rumah banyak juga kan influencer dari sebuah aplikasi yang depannya T itu terjadi karena momentum gitu. Tapi kalau misalnya kita gak mulai juga mau nunggu sampai kapan. Momentum itu datang ketika kita udah mulai. Gak mungkin kita gak mulai momentumnya tiba-tiba datang gitu. Kuncinya paling penting adalah konsisten. Itu kenapa jalani yang kamu sukai nih supaya ketika hasilnya belum sesuai sama keinginan kamu. Kamu masih tetap semangat untuk ngelakuinnya. Sebenernya ya bikin konten itu sekalipun misalnya sekarang kamu nih di rumah-rumah yang lagi mencoba. Tapi misalnya viewsnya belum banyak dan lain-lain. Ya udah anggap aja itu sarana kamu belajar. Mengasah lagi ilmu-ilmu kamu gitu. Memang betul. Jadi memang tidak ada yang instan ya. Tapi percayalah begitu ketika kita melakukan sesuatu dan belum berhasil itu bukan berarti kita belum mampu atau tidak mampu atau tidak bisa. Tapi belum waktunya gitu ya. Jadi tinggal menunggu waktunya aja. Pasti nanti udah disediakan gitu ya waktu yang tepat untuk kamu. Makanya jangan menyerah untuk mencari side hustle dengan cara apapun. Ya cara yang halal pastinya. Nah next kita akan saatnya menyimak tips dan trik cara memulai pekerjaan sampingan agar bisa menambah pundi-pundi. Dan Sobat Cuan langsung saja kita dengarkan. Cerdas 5 menit bersama Olivia Lewis. Oke ini dia tips memulai pekerjaan sampingan agar bisa menambah pundi-pundi. Yang pertama pilih pekerjaan sampingan atau idea side hustle yang kamu sukai atau sesuai passion. Memulai sesuatu yang kamu sukai akan membantu kamu tetap termotivasi dan membuat kamu lebih mudah untuk meluangkan waktu ketika menjalani pekerjaan sampingan. Kalau kerja udah bikin kamu sedikit stres, jangan sampai ya side hustle bikin stresnya meningkat. Yang kedua evaluasi keterampilan dan pengalaman kamu. Pertimbangkan nih bagian keterampilan mana dan pengalaman mana yang menurut kamu bisa menghasilkan sumber pendapatan baru. Misalnya kalau kamu adalah seorang penulis yang berbakat, kamu bisa menjadi penulis lepas. Atau kalau kamu jago edit video, maka kamu bisa menjadi editor lepasan. Nah kalau kamu jago ngomong, kenapa nggak coba untuk live di sebuah situs sambil jadi reseller produk tertentu. Tips yang ketiga, identifikasi kebutuhan pasar. Cari celah di mana kemampuan kamu bisa menghasilkan pundi-pundi uang. Tips yang keempat, jangan lupa untuk lakukan research terkait kompetitor di kolam yang ingin kamu masuki. Cari unique selling pointmu, apa yang membuat kamu berbeda dengan kompetitormu. Tips yang kelima, start small and be consistent. Jangan paksakan melakukan banyak hal tergesa-gesa, ingin langsung mendapatkan cuan sebesar mungkin. Mulailah dari hal kecil, fokuslah untuk membangun set hasil kamu secara perlahan dan tetap komitmen melakukan meski belum melihat hasilnya. Dan yang terakhir, zaman udah canggih nih sebecuan, jadi pakai sosial media dan networking kamu sebagai daya ungkit untuk mempromosikan diri kamu atau pekerjaan sampingan kamu.